Hai, selamat pagi pemirsa, Selebrita Pagi, kalian bersama saya Keisha Warhol dan saya Diana Wardani di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita Pagi-Pagi. Buka dengan memanasnya antara Kiwil dan juga Megi. Tapi sepertinya memang percaranya jalan yang terbaik loh Keisha, karena kayaknya mereka bener-bener sudah menerima dengapang dada ya. Iya, awalnya Kiwilnya agak berat dan sepertinya masih tutup menutupi dengan kabar percarian dan akhirnya blak-blakan sekarang. Bahkan si Kiwil ini menganggapnya sebagai kado terindah, mungkin masih ada percikan-percikan Valentin kali ya. Iya kan, ini masih bulan Februari, jadi percikan-percikan itu muncul di bulan ini. Sampai kayak kita kan, pink-pink. Kamu kan anak-anak pinter juga ya Diana. Tapi ngomong-ngomong untuk mereka berdua apapun masalahnya, yang penting tolong diperhatikan anaknya. Karena anaknya ini kan yang menjadi fokus utama, harus kelari kemana nih, ke papa atau mamanya. Iya, dan segera lagi mereka akan mediasi juga. Semoga cepat selesai ya, amin. Dan selanjutnya Kezia, ini ada Zaskia Goti, kasus sengketa tanah. Sengketa lagi, yaudah yuk langsung aja kita lihat beritanya. Ini sengketa tanahnya seperti apa sih? Wow, itu video-video viral yang emang ada di bulan ini yang bener-bener viral banget. Banget, atau lagi ada tiga, bener-bener kita yang sedang berjaga-jaga. Tiktok, apa kita buat tiktok sekarang di sini? Setelah ini kita langsung buat tiktok. Yang penting kalau yang positif diambil, kalau yang negatif dibuang seperti tadi yang ada ojek yang 450 ribu, tiga. Jadi satu orang 150, terus yang naik tiga orang jadi 450 itu kayaknya abangnya mau ganti helikopter. Mungkin ya, makanya dia matok harganya gede banget. Ya, yaudah. Kita tinggalin yang viral karena ini juga ada yang viral. Wah, iya. Ada yang mau mendampingi pada saat pernikahan. Dan Jessica Imbar. Dan juga Jessica Imbar. Nah, seperti apa beritanya? Langsung aja kita lihat. Ini dia sih, hanggang. Ya, Pak Mirzo. Kembali lagi sama kita berdoa di Selebrita Pagi. Nah, selagi ini ada berita dari Stanyo. Salah satunya, Logia Cynthia Bella yang masih bungkam tentang isu keretakan rumah tangganya. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan, lebih baik kalau kita follow-follow dulu ya. Follow sosial media kami di Twitter dan juga Instagram di at Selebrita 7. Dan juga jangan lupa subscribe account Youtube kami di Trans7 Official ya. Oke, yuk kita langsung aja yuk daripada penasaran. Lihat yuk, ini dia beritanya start news kita pagi ini.